Intro Episode 77 Laura mengompres dagu Marvel yang memerah karena benturan keras di tembok Samping pintu kamar mereka tadi Laura merasa sangat tidak enak hati juga kasihan melihat Marvel yang kesakitan Namun gadis itu juga bingung kenapa tiba-tiba Marvel menabrak tembok Kamu lagi mikirin apa sih? Sampai biarin aku nabrak tembok begitu? Laura berhenti mengompres dagu Marvel kemudian meringis Laura memang sedang memikirkan sesuatu dan itu tentang Ariana dan nenek juga adiknya Laura mengelan nafas kemudian mendudukkan dirinya di tepi ranjang di samping Marvel Laura menelan ludahnya Mungkin memang akan lebih baik jika Laura berbagi cerita pada Marvel suaminya sendiri Saya khawatir sama nenek dan adik saya tuan Kata Laura pelan Marvel mengernyit Marvel sudah menempatkan satu asisten rumah tangga di rumah nenek mertuanya Dan itu masih tetap membuat istri kecilnya merasa tidak tenang Kenapa dengan nenek dan Tian? Tanya Marvel tidak mau langsung berperasangka buruk pada istrinya Laura menolai sebentar pada Marvel yang menatapnya kemudian kembali meluruskan pandangannya ke depan Rumah yang ditempati nenek dan adik saya adalah rumah pemberian nyonya Ariana tuan Dan jika sampai tuan benar-benar menceraikan nyonya Ariana Nyonya Ariana pasti akan sangat marah pada saya Dan mengira saya merebut tuan Dan itu juga pasti berlaku untuk nenek dan adik saya Nyonya Ariana pasti akan mengusir mereka dari rumah itu Marvel tersenyum mendengarnya Ternyata niatnya menyembunyikan tentang rumah itu Yang memang sudah Marvel Atas namakan pada Tian agak sedikit salah Karena sekarang istri kecilnya sedang uring-uringan mengkhawatirkan nenek juga adiknya Tian Kamu tidak perlu mengkhawatirkan soal itu istriku Ariana tidak akan bisa melakukan apa-apa Tuan, tapi Aku yang akan bertanggung jawab atas semuanya Tidak perlu memikirkannya Selama Marvel lembut Laura terdiam Marvel bisa saja menggampangkan segalanya karena kekayaan yang dimilikinya Marvel bahkan bisa membeli rumah yang jauh lebih bagus dari rumah yang ditempati nenek dan adiknya Semudah membalikkan telapak tangan Laura memujamkan kedua matanya Semuanya terasa kembali berat sekarang Laura bingung harus memilih antara bertangan di samping Marvel Atau pasang badan melindungi kedua orang terkasihnya Benar-benar pilihan yang sangat sulit Laura Marvel meraih tangan Laura dan menggenggamnya dengan lembut Laura menatap tangannya yang digenggam oleh tangan besar Marvel Benar-benar sesuatu yang cukup membingungkan Marvel yang buta bisa dengan mudah menggapai tangannya tanpa sedikitpun merasa kesulitan Kok ada sesuatu yang mau aku kasih tahu sama kamu? Kata Marvel menyela dengan suara sangat pelan Apa? Tanya Laura menatap Marvel dengan sebelah alis terangkat Tapi sebelum kamu tahu aku ingin meminta hati kamu Laura mengernyit Maksud Tuhan apa? Laura tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Marvel Marvel tersenyum Tolong buka hati kamu untuk aku Pintang Marvel Laura menelan ludahnya Bagaimana mungkin dirinya bisa melakukan hal seperti itu Sementara posisinya di samping Marvel hanya bersifat sementara Laura akan pergi setelah penglihatan Marvel pulih kembali Tuhan jangan bercanda Saya hanya baby sister Tuhan Tawa Laura miris dengan tatapan lurus ke depan Enggan menghadap pada wajah tampan Marvel Marvel menggelengkankan palanya Marvel memang juga berpikir seperti itu di awal Marvel bahkan pernah mengatakan akan membebaskan Laura Setelah masalahnya dan Ariana selesai Tapi itu sudah tidak lagi berlaku sekarang Ditambah tidak ada perjanjian seperti pernikahan kontrak Marvel berubah pikiran sekarang Marvel ingin membuka hatinya dan belajar mencintai Laura Gadis yang mau menerima semua kekurangannya Gadis yang sudah dengan sangat telatan merawatnya Gadis yang juga rela menahan malu melihat tubuh telanjangnya Dan gadis yang selalu mau merawatnya seperti merawat bayi yang belum bisa melakukan apa-apa Lihat aku Laura Kedua mata Laura melebar Marvel tahu Laura sedang tidak menatap padanya Tuhan Aku tidak buta Setelah Marvel cepat namun tetap dengan suara lembutnya Apa? Laura langsung melepaskan genggaman tangan Marvel Gadis itu menatap Marvel terkejut sekaligus tidak percaya Selama ini Marvel tidak bisa melakukan apa-apa Tidak mungkin jika Marvel memang tidak buta Tidak mungkin pemikirannya yang terkadang melintas di otaknya itu benar Laura bangkit dari duduknya di samping Marvel dan sedikit menjauh Aku serius aku tidak buta Kata Marvel lagi berusaha meyakinkan istrinya Laura mengerjapkan beberapa kali kedua matanya Bercanda Tuhan gak lucu Tawa Laura masih tidak percaya Laura aku serius aku tidak buta Mataku masih normal aku sengaja membuangin semuanya Tapi untuk apa? Tanya Laura Berani menyela Marvel terdiam Tetapan Laura tidak seperti orang yang sedang kecewa Tetapi lebih ke orang yang sedang terkejut Marvel mengalah nafas kemudian menundukkan kepalanya Marvel sadar apa yang dilakukannya salah Apapun alasannya berbohong tetaplah perbuatan yang salah Aku melakukannya karena aku ingin tahu lebih dalam tentang perselingkuhan Ariana dan David Jawab Marvel David? Siapa David? Tanya Laura penasaran Laura berdiri di depan Marvel yang duduk di tepi ranjang kingsidenya Dia rekan bisnisku selingkuhan Ariana Jawab Marvel Laura menyipitkan kedua matanya Gadis itu masih tidak bisa percaya 100% Bahwa Marvel tidak buta Laura tanpa berpikir sebelum akhirnya menemukan pertanyaan yang bisa membuktikan Bahwa suaminya memang tidak buta Kalau memang Tuhan tidak buta Coba kasih tahu saya sekarang saya memakai baju warna apa? Tanya Laura berkacak pinggang di depan Marvel Mendengar pertanyaan Laura Marvel tersenyum Kamu memakai kaos pendek warna putih dengan rok pendek selutut dengan warna yang sama? Jawab Marvel Laura menyepit Marvel menjawab dengan benar pertanyaannya Namun Laura masih tidak puas dan menganggap Marvel hanya kebetulan benar menebak saja Oke Angguk Laura sambil melangkah mundur Laura kemudian mendudukkan dirinya di lantai membuat Marvel kebingungan Sekarang saya sedang apa? Tanya Laura lagi Marvel mengalah nafas Istrinya sangat lucu dan mengemaskan Marvel meletakkan tongkat yang dipegangnya kemudian bangkit dari duduknya Dengan senyuman manis yang terukir di bibirnya Marvel mengampili Laura Pera itu kemudian menyelusupkan kedua tangan besarnya ke ketiak Laura membuat gadai manis itu Momaki karena geli juga kaget Marvel mengangkat tubuh ramping Laura dan menggendongnya seperti menggendong anak kecil Jangan konyol Laura, aku benar-benar tidak buta Aku bahkan tahu warna berah yang kamu pakai sekarang Katanya menatap wajah Laura yang sedikit lebih tinggi karena Marvel yang menggendongnya Ya Tuhan, Tuhan jadi Tuhan Ya aku melihat semuanya Aku melihat kamu yang tidak memakai apapun Aku melihat kamu ganti baju dan aku juga melihat kamu yang setiap hari keluar kamar mandi hanya mengenakan handuk Setelah Marvel mengedipkan sebelah matanya nakal Aku bahkan juga Stop, cukup Tuhan, jangan diteruskan Laura menutup bibir Marvel agar Pera itu berhenti berbicara Laura sudah merasa sangat malu dengan Marvel yang ternyata melihat semua aktivitas yang sangat rahasianya Dan memikirkan itu, Laura merasa ditelanjangi Ya Terima kasih